Hari kedua teman-teman Hari kedua Pemeliharaan DOQ Terlihat Sudah mereka lebih aktif Lebih mementar Mereka sudah mulai mentar Sudah terbiasa Dan sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan Maupun suhu Di kandang Untuk kematian Untuk hari kemarin Datang Begitu datang Ada kematian dari box Banyak satu ekor Dan tadi malam Berhubung Kandang ini menggunakan Token listrik Atau listrik yang Prabayar Dari 3 tingkat ini Saya menggunakan lampu pijar Atau lampu kuning Sebanyak 92 Atau masing-masing ini Hiper 5 Nah ini tulisannya Hiper 5 Nah ini Super Hiper 5 Ini kalau dikonversikan menjadi watt Kira-kira Kurang lebih 60 watt Satu Bohlam ini 60 watt Kalau saya punya 9 9 x 6 540 watt Ditambah Saya sedang menetaskan telur puyuh ini Juga menggunakan 2 bohlam Jadi total ada 11 bohlam Nah sayangnya Semalam saya kurang memperhatikan Sisa token listrik Yang ada di Metran Sehingga Waktu saya pagi hari Mengecek Sekitar pukul 5 pagi Kandang sudah Dalam keadaan Mati lampu Otomatis Kandang brooding ini Juga mati Nah sayangnya lagi Mereka Atau DOG ini Saling bertumpuk Untuk menghangatkan Badan mereka Mungkin Mati lampu ini Sekitar jam 3 pagi Teman-teman Karena saya Waktu datang Pukul 5 pagi Lampu itu Saya pegang Masih Cukup hangat Nah Begitu saya Isi kembali Token listriknya Pukul 6 Saya cek Sudah ada Yang mati Kurang lebih 8 ekor Nah Jadi Total Kematian Sudah 9 ekor Dalam keadaan Mati lampu Dan 4 ekor Mati Di dalam Tempat minum itu Atau mereka terlalu Minumnya Nyemplung ke dalam Merah-merah itu Sehingga mereka basah Lalu mati Jadi total kematian Untuk hari kedua ini Sejumlah 13 ekor Dari 1000 ekor Alhamdulillah Yang mati Masih Bonus Maksudnya Karena Setiap box Mendapat bonus 2% Atau 4 ekor 4 x 5 box 20 Yang mati Sudah 13 ekor Jadi toleransi Untuk bonusnya Masih 7 ekor Semoga Tidak ada Kematian lagi Nah Jadi ini Pelajaran bagi saya Dan bagi teman-teman Yang nantinya ingin Memelihara Puyuh dari TOG Apalagi Menggunakan Listrik token Atau yang Prabayar Pastikan bahwa Pulsa Listrik kalian Mencukupi Untuk Keperluan Menghangatkan Atau Menghidupkan Lampu-lampu Bohlam Seperti ini Nah Ini Sudah Pelajaran Yang Berharga Bagi saya Karena Keteladoran Saya Untuk Tidak Mengecek Pulsa Listrik Dan Berakibat Sangat fatal Ini Salah Satu Minus Dari Pulsa Prabayar Kalau Kita Lupa Mengeceknya Padahal Indikator Atau Alarm Pulsa Minim Belum Berbunyi Kira-kira Masih 20 Kilo Watt Namun Sudah Tidak Kuat Untuk Menghidupkan Lampu Sebanyak Ini Akhirnya Mereka Saling Bertumpuk Dan Yang Dibawah Otomatis Tidak Kuat Dan Kaki Mereka Yang Lumpuh Seperti Mereka Tidak Langsung Mati Tapi Kaki-kaki Mereka Seperti Lumpuh Sehingga Tidak Kuat Berdiri Tidak Kuat Untuk Makan Minum Lalu Mereka Mati Untuk Minumnya Saya Masih Menggunakan Susu Lalu Asam Citrat Dan Soda Kue Ditambah Obat Pernafasan Yang Dosisnya Saya Share Kemarin Untuk Pakannya Masih Saya Sebar Di Bawah Agar Mereka Terbiasa Dulu Dan Makannya Sangat Banyak Dan Satu Lagi Teman Teman Untuk Kalian Yang Menggunakan Air Minum Susu Asam Sitra Dan Soda Kue Rajin Rajin Untuk Mencuci Galon Minum Tersebut Karena Satu Malam Dari Sore Sampai Pagi Sisa Sisa Atau Susu Yang Tersisa Di Dalam Galon Tersebut Baunya Sudah Mulai Kecut Atau Sudah Mulai Basi Dan Tidak Layak Minum Untuk Di Oki Maka Dari Itu Kalau Kalian Ingin Mengganti Atau Mengisi Ulang Air Minum Usahakan Dicuci Sampai Bersih Dengan Menggunakan Sabun 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 Cuci Piring Yang Biasa Kalian Pakai Kalian Sabun Kalian Bersihkan Untuk Kalian Yang Menggunakan Kelareng Kelareng Seperti Ini Dibersihkan Juga Semua Agar Nantinya Steril Bagi Mereka Untuk Diminum Dan Air Nya Tetap Menggunakan Air Matang Air Galon Untuk Penampangkan Boyoh Waktu Baru Datang Mereka Masih Berusaha Untuk Beradaptasi Dengan Lingkungan Baru Dan Suhu Kandang Lalu Untuk Umur Dua Hari Ini Mereka Sudah Cukup Beradaptasi Dengan Melihat Aktifitas Mereka Menyebar Di Seluruh Kandang Untuk Umur Yang Rawan Kematian Menurut Saya Umur Satu Sampai Tujuh Hari Jadi Sebisa Mungkin Kita Menjaga Agar Mereka Tetap Dalam Keadaan Sehat Pada Umur Yang Riskan Tersebut Mungkin Cukup Sekian Update Puyuh Umur Dua Hari Assalamualaikum